Pemirsa Hasanah Untuk anak perempuan disunahkan menyebelih seekor kambing Sedangkan untuk anak laki-laki Dia anjurkan menyebelih dua ekor kambing Di Akhika, Bas? Kira-kira kalau di Akhika berapa kambing? Bukan tahu Di Akhika? Ingat gak berapa ekor kambing yang dibotong orang tua? Enggak, enggak ingat Katanya sih Akhika, cuman saya enggak ingat Enggak ingat keberapa kambing yang berapa? Enggak ingat Di Akhika, ibu aku bilang sih aku di Akhika Ingat gak berapa kambing yang dibotong berapa? Kurang tahu sih Orang tuanya pernah Akhika gak? Pernah, baru tahun kemarin Akhikanya Berapa ekor kambing yang dibotong? Satu ekor Terkadang, saat-saat kelahiran Orang tua tidak selalu mempunyai dana yang cukup Bahkan tak sedikit yang kekurangan Apakah jika demikian Menyebeli satu ekor kambing untuk kelahiran bayi laki-laki itu Tetap sah Akhikahnya Akhikah dengan seekor kambing untuk anak laki-laki Dinilai cukup dan sah Bahkan di kalangan ulama mashab maliki Jumlah kambing yang disunakan Untuk disembeli ketika melakukan Akhikah Tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan Yaitu seekor kambing Nabi SAW sendiri ketika melakukan Akhikah untuk Hasan dan Hussein Masing-masing dengan satu ekor kambing Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas Dia menuturkan Sesungguhnya Nabi SAW pernah melakukan Akhikah untuk Hasan dan Hussein Masing-masing satu ekor kambing Dalam mashab Syafi'i sendiri Akhikah dengan satu kambing bagi anak laki-laki Juga dibolehkan dan tetap sah Akhikahnya Hal ini ditegaskan oleh Imam Abu Ishhaq Syairazi Bahwa jika masing-masing anak baik laki-laki maupun perempuan Di Akhikahi dengan satu ekor kambing Maka itu boleh Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas Yang menyatakan Bahwa Nabi SAW mengakhikahi Hasan dan Hussein Masing-masing satu kambing Gibas domba Meski boleh dan dinilai cukup dan sah Melakukan Akhikah dengan satu ekor kambing Untuk anak laki-laki Namun jika mampu dan tidak ada kendala lainnya Sebaiknya Akhikah untuk anak laki-laki disempurnakan Dengan menyembelih dua ekor kambing Hal ini karena satu ekor kambing Hanya menjadi batas jumlah minimal Yang mencukupi dalam Akhikah Untuk anak laki-laki dan perempuan Sedangkan dua ekor kambing Merupakan jumlah sempurna Untuk anak laki-laki Juga karena Nabi SAW Pernah menyuruh para sahabat Ketika melakukan Akhikah Untuk menyembelih dua ekor kambing Untuk anak laki-laki Dan satu ekor kambing Untuk perempuan Aisyah RA menuturkan Sesungguhnya Nabi SAW Memerintahkan mereka Untuk anak laki-laki Dengan dua ekor kambing Dan anak perempuan Dengan satu ekor kambing Hadis riwayat Tirmizi Wallahualam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!